Monggo bisa disimak video ini Jangan di skip-skip Barangkali nanti teman-teman tertarik dengan mobil ini Langsung gas ke Klaten Nomor WA 085-6432-33733 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Desa teman-teman Hari ini kita mau menawarkan ini ya Nissan X-Trail Tahunnya 2008 Warnanya favorit Hitam Transmisinya kebetulan manual Ini buat penggemar-pengemar mobil SUV Dengan kategori transmisi manual Bisa disimak videonya Jangan di skip-skip Karena apa yang ada di dalam mobil ini Nanti akan kita sampaikan semua di dalam video Tidak ada yang kita tutup-tutupin Insya Allah kita bongkar semua Kita lihatkan semua Jadi biar teman-teman yang jauh Merapat itu sudah ada Bayangan untuk mobil ini Untuk harga tadi 110 juta Nego-nego tipis saja Nego di lokasi Nego tipis Teman-teman bisa mengertikan Nego tipis ya Jadi Ibaratnya Nego buat bensin Kita mulai dari sisi depan Terus ini sisi sampingnya Velgnya sudah menggunakan velg racing Dan tentunya banyak juga Ban masih tebal-tebal semua Warnanya garang hitam Kita lihat semua Kita lihat semua Dari tampilan mobil ini Baik dari Depan Samping kanan Dan ini dari tampilan belakangnya Keren Mobilnya keren Kita mulai dulu dari bagian depan ya Seperti biasa Biar Kita urut Apa yang kita sampaikan Nah ini Kita dari depan Untuk lampu headlampnya Ini masih utuh Nggak ada yang cacat Nggak ada yang pecah Dan masih Mulus Terus kita lanjut ke bagian bawahnya Untuk fender Dengan bumper Ini masih relatif rapi Terus Catnya seperti ini Terus untuk bagian Grill depan Ini juga masih Utuh Nggak ada yang pecah Terus bagian Lampu depan Sisi Kiri Ini juga utuh Nggak ada yang pecah Masih mulus Terus kita bagian Foclampnya Ini Utuh Bagian Kolong-kolongnya Kelihatan ya Bagian Depan sini Sudah kita sampaikan Terus untuk cupnya Seperti ini Untuk nutnya Cup dengan Grill Masih rapi Nah ini Sedikit lecet disini Teman-teman Kelihatan ya Sedikit banget lecet Dan ini masih Kategori wajar banget Untuk bodinya Masih Ngaleng Untuk catnya bisa dilihat Bayangannya itu Kan kelihatan Masih sangat Bening Sangat jernih Bayangan ini Kelihatan Nggak ada yang burem Kita lihat pelan-pelan Semua Semua Terlihat Untuk bagian cover sini Ini juga masih Utuh Untuk bagian karet-karet sini Ini juga masih Baik Untuk kaca-kaca utuh Nggak ada yang pecah Terus bagian Fender Dengan cup Ini juga masih Relatif rapi Untuk Bumper Dengan fender Ini juga masih Rapi Plastik-plastik Sini Cover-cover Sini Juga masih Ada Masih lengkap Untuk Ban ini Sudah di-upgrade Dengan velg Racing ADV1 Track spec Ukurannya ini 245 45 ring 20 Jadi velgnya Gede sekali Jadi menambah kesan Gagah dari mobil ini Ya efeknya memang Mengurangi Berhubung ini Stripnya 45 Jadi Bodis ini kan sedikit tipis ya Jadi mungkin Mengurangi sedikit Kenyamanan Tapi secara Tampilan Dia dapat Untuk bagian Kolong-kolongnya Kita lihatkan Monggo Dilihat semua Ini Ini cuman kotor aja Teman-teman Ini Terus kita lanjut Ke bagian sini Sand masih ada Pintu depan Sama Sini Vendor Masih rapi Dan sini Juga masih rapi Bagian pintu depan Sama pintu belakang Juga masih rapi Ini juga masih rapi Untuk catnya Pintunya seperti ini Dari fender Pintu depan Pintu belakang Sama bodi Kelihatan Bayangan kita Bahkan terlihat jelas ya Nih Ini kita akan jalan Biar kelihatan Kalau foto Kadang-kadang Kalau jarak jauh Kan tidak terlalu kelihatan Ya hanya sepintas Kok kayaknya Mobilnya bagus Tapi kalau ini Kita syutingkan Dari dekat Nah ini Dari dekat Jadi biar Teman-teman Tahu Ibaratnya Kalau nanti ada apa Ada mbaret Ada semuanya Akan kita sampaikan Di dalam video Terus Untuk bagian Ban belakangnya Velgnya sama Menggunakan Merk sama ADV tadi Untuk ukuran Bannya Sama juga 245 45 Ring 20 Bannya Kondisinya Juga masih Tebal Untuk kolong-kolongnya Seperti ini Nah kita Sampaikan semua Minimal Teman-teman Biar ada Bayangan Tentang Mobil ini Terus Untuk Nat Antara Pintu belakang Sama kaca Pintu belakang Sama bodi Masih rapi Semua kaca-kaca Bagian kiri Utuh ya Gak ada yang Pecah Secara tampilan Kita ulangi lagi ya Seperti ini Mobilnya Jadi masih Keren sekali Kita sekarang lanjut Di bagian Belakang Bagian belakangnya Seperti ini SUV Jepang Yang Menurut saya Sungguh gagah Sekali Dengan harga Relatif murah Kita buka Kita ulangi 110 Masih bisa Nego Bagi pecinta Mobil manual Ini Solusinya Teman-teman Kita lihat Dari Bagian Lampu Belakang Kiri Utuh Kita pelan-pelan Gak ada yang Pecah Masih Utuh Untuk Kaca-kaca Juga ini Utuh Terus Bagian Emblem X-Trail Ada Emblem Nissan Ada Terus Bagian Kempernya Akan kita Lihatkan Dari Bagian Kiri Bagian Tengah Bagian Sisi Kanan Semua Kelihatan Terus Ini Ada sedikit Kayak Ini Kayak Apa ya Lecat-lecat Dikit Kayak Ini Ini Ada Hanya Minor Sekali Ini Misalnya Teman-teman Nanti Mas Minta Foto Gak Bakalan Kelihatan Jadi Itu Kelihatan Kalau Jarak Dekat Tapi Tetap Kita Sampaikan Terus Sekarang Kita Lihat Bagian Bagasi Belakangnya Untuk Bagasinya Seperti Ini Kita Lihat Dari Bagian Atas Ini Bagian Atas Ini Baut Baut nya Terus Untuk Bagian Sini Bodi Bodi Cuma Kalau Sini Tertutup Cover Lampu Teman-teman Ini Ada Tulisannya Nissan Ini Ori Berarti Bodinya Kelihatan Sini Ketutup Bodi Ini Ketutup Bodi Lagi Nah Ini Untuk Bodinya Ini Keterikan Dari Fabrik Masih Ada Terus Bagian Sini Kelihatan Ini Masih Bagus Tulang Tulangnya Aman Terus Sekarang Bagian Interior Plafon Plafon Masih Bening Masih Kelihatan Mewahnya Dari Aura Mobil Ini Terus Untuk Bagian Door Trim Sini Kelihatan Yaitu Masih Utuh Door Trim Bagian Sisi Kanan Juga Masih Utuh Terus Untuk Bagian Belakang Jok Belakang Ini Covernya Semua Masih Baik Sekarang Kita Akan Lihat Bagian Kompartemen Sini Semua Masih Utuh Ya Nah Ini Laci Laci Semua Masih Utuh Ini Jadi Ini Bagian Bawahnya Sampai Kolong Sana Ini Kelihatan Masih Baik Bagian Belakang Sudah Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Sisi Kanan Kaca Kaca Utuh Ya Tidak Ada yang Pecah Untuk Bodinya Masih Ngaleng Untuk Lampu Lampunya Ini Lampu Utuh Tidak Ada yang Pecah Terus Bagian Bumper Sama Bodi Juga Masih Baik Terus Kita Lihatkan Juga Untuk Velg Sama Dengan Yang Lain Velg Rasing Menggunakan Merk ADV1 Track Spek Untuk Bannya Ukurannya Sama 245 45 Ring 20 Untuk Kolong 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 Seperti Ini Itu ada Nitik-nitik Pabrik Itu masih Ada Oh iya Kita Sampaikan Juga Untuk Bagian Kolong Kolong Teman 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 Paham Semua Dengan Kondisinya Ini Untuk Bagian Kolong Ini Lantai-lantainya Tadi Tempat Ban Cadangan Ini Untuk Kena Pot Terus Untuk Kenapot Ini Kita Lihatkan Kenapot Kering Teman-teman Berarti Menandakan Internal Mesin Masih Dalam Posisi Fit Kondisi Bagus Sekarang Kita Lanjut Ke Sini Tadi Sudah Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Pintu Belakang Untuk Natnya Masih Rapi Sampai Bawah Bodinya Masih Ngaleng Ini Juga Masih Ngaleng Untuk Natnya Pintu Sini Masih Rapi Juga Untuk Bagian Sini Juga Masih Rapi Sekarang Sekarang Kita Lihat Bagian Atap Untuk Atap Seperti Ini Teman-teman Utuh Nah Masih Ngaleng Antena Depan Juga Masih Ada Karet Karet Sini Utuh Sekarang Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Interior Nah Untuk Mobil Ini Joknya Sudah Dicover Dengan Bahan Semi Kulit Seperti Ini Tapi Original Ada Dan Kalau Tidak Dicopot Pun Ini Sebenarnya Juga Dengan Aksen Dalam Itu Juga Senada Karena Di Dalam Itu Didominasi Warna Hitam Gelap Jok Juga Gelap Jadikan Menyatu Dengan Interior Untuk Door Trim Ini Original Dan Masih Baik Kita Masuk Ke Bagian Interior Yuk Kita Kupas Lebih Dalam Kita Nyalakan Untuk Mesin Nah Nah Untuk Mobil Teman Teman Perhari Ini Kilometer Berjalan 229 97 Kilometer Pemakaian Mobil 14 Tahun Menurut Saya Juga Masih Kategori Pemakaian Normal Pemakaian Wajar Kita Nyalakan Untuk AC Speed 2 Speed 3 Speed 4 Semua Masih Normal Ini Bagian Atas Bawah Bawah Masih Normal Ini AC Nya Juga Dingin Ini Kita Taruh Di Atas Saja Nah Seperti Ini Tapi Nanti Takutnya Mengganggu Review Kita Kurangin Aja Di 2 Untuk RPM Juga Standard Apa Juga Normal Maksudnya Nggak Naik Turun Kita Coba Gas Nah Akselerasinya Gas Juga Enteng Banget Enak Terus Kita Lanjut Ke Bagian Dashboard Untuk Dashboard Seperti Ini Dari Kisi AC Utuh Nggak Ada Yang Pecah Ini Ada Tempat Cup Holder Disini Jadi Biar Minuman Juga Jadi Dingin Bagian Sini Ini Ada Tempat Laci Juga Enak Banget Buat Naruh Naruh Terus Bagian Sini Juga Utuh Kisi Kisi Kayak Gini Bagian Bagian Sini Ini Ada Juga Tempat Cup Holder Kisi Kisi AC Kanan Untuk Setirnya Teman Teman Walaupun Ini Kilometer 200.000 Kondisinya Masih Relatif Bagus Mungkin Sedikit Disini Aja Yang Sedikit Melope Tapi Secara Overall Disini Masih Nulit Jeruk Bisa Dilihat Nih Mobilnya Jujur Masih Seger Ini Buat Teman Teman Yang Lagi Mencari X-Trail Dengan Kondisi Baik Atau Bagus Warna Juga Favorit Apalagi Yang Pengumar Manual Monggo Ini Rekomendasi Sekali Langsung Datang Ke Klaten Jawa Tengah Nomor WA 085 64 32 33 733 Untuk Tabenya Audionya Seperti Ini Disini Ada Tempat Laci Terus Untuk Ini Kita Lihatkan Juga Untuk Pajek Dari Mobil Ini Teman Teman Pajek Murah Hanya 2 805 Ribu Cukup Murah Untuk Ukuran Mobil Kategori Medium Terus Bagian Sini Kita Expose Juga Transmisinya Manual Transmisinya 6 Percepatan Keren Jadi Pindahan Giginya Bisa Lebih Close Karena Dibagi Lebih Banyak Transmisi R Di Paling Kiri 1 2 Normal Semua Ini Hanya Tambahan 6 Speed Terus Untuk Bagian Tuas Transmisinya Ini Masih Berfungsi Juga Laci Laci Penyimpanan Keluarnya Soft Nggak Deck Gitu Gitu Tetap Kelihatan Mobil Kelas Medium Up Asi Sudah Kita Sampaikan Kisi Kisinya Masih Bagus Untuk Lampu Lampu Penurangan Masih Nyala Sun Visor Ada Sun Visor Bagian Sisi Kanan Ada Lamp Kacanya Masih Ada Terus Sekarang Kita Lihat Untuk Ini Apa Namanya Kaca Spion Ini Elektriknya Turun Naik Kanan Dan Kiri Normal Bagian Kiri Turun Naik Kanan Dan Kiri Normal Terus Untuk Power Window Normal Bagian Power Window Belakang Normal Power Window Bagian Sisi Kanan Normal Power Window Bagian Kanan Belakang Juga Masih Normal Gak Ada Masalah Sama Sekali Terus Kita Sudah Sampaikan Semua Untuk Bagian Sini Setir Sudah Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Belakang Sekalian Kita Buka Untuk Mesin Untuk Bagian Pedal Kakinya Seperti Ini Walaupun Kilometer 200.000 Tapi Semua Masih Baik Kondisinya Seperti Ini Lantai-lantai Juga Masih Utuh Plastik Plastik Cover Gini Juga Masih Utuh Overall Seperti Ini Kondisi Mobilnya Ini Teman-teman Insyaallah Datang Ke lokasi Ini Enggak Kecewa Sama Kondisi Mobil Yang Kita Sampaikan Untuk Bagian 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 Pintu Masih Ori Jok Sama Seperti Depan Dicover Dengan Warna Hitam Dan Jok Bagian Bagian Kiri Juga Sama Ori Bagian Utuh Terus Untuk Kisi-kisi AC Bagian Belakang Masih Baik Lantai-lantainya Semua Juga Masih Baik Semua Interior Eksterior Sudah Kita Sampaikan Sekarang Kita Ngecek Bagian Engine Alias Mesin Untuk Mesin Seperti Ini Teman-teman Covernya Masih Ada Ini 2000 CC 4 Silinder Segaris Penggerak Roda Depan Karena Mesinnya Melentang Untuk Bagian Ini Cuman Jujur Kotor Aja Belum Kita Salon Untuk Bagian Tulang-tulangnya Seperti Ini Pelat-pelatnya Bagian Sini Tulang-tulang Sini Apron-apron Sini Stiker Masih Ada Masih Ngaleng Baut-baut Bisa Dilihat Ini Baut-bautnya Baut-baut Bagian Sini Ini Bisa Bisa Dilihat Semua Ini Ada Keterikan JGL Masih Ada Bagian Sini Untuk Suara Mesinnya Halus Sampai Bawahnya Kita Lihatkan Juga Tulang-tulang Bagian Jepan Ini Tulang Bawahnya Kita Soting Untuk Baut-bautnya Sini Tadi Kita Lihatkan Juga Ini Terus Untuk Peredam Mobil ini Masih Ada Stiker Dari Pabrik Juga Masih Ada Untuk Sileran Silerannya Seperti Ini Karet Karet Ini Masih Ada Ini Karet Di Sini Masih Ada Yang Tidak Ada Jujur Karet Di Bagian Sini Mesin Sudah Kita Sampaikan Semua Sekarang Kita Lihat Bagian Kolong nya Bagian Kolong Seperti Ini Kita Tutup Ya Teman Teman Di Akhir Cerita Kita Ulangi Lagi Ini Nissan X-Trail Manual 2000 CC Buat Pecinta Manual Pasti Senang Banget Sama Mobil Ini Dibuka Dengan Harga 110 Juta Masih Bisa Nego Ini X-Trail 20 Manual Tahun 2008 Sekian Informasi Mengenai Mobil Yang Kita Tawarkan Teman Teman Monggo Untuk Lebih Detail Jelas Nego Langsung Datang Ke Lokasi Lokasi Kita Ada Di Klaten Jawa Tengah Nomor WA 085 64 32 33 7 33 Sementara Gitu Teman Teman Review Dari Kami Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh